Halo semuanya kembali lagi sama saya Dava dan disini adalah hari yang spesial karena kita udah berada di kota Padang nih tepatnya ada di SMA Negeri Satu Padang wow dan disini kita bakalan ya utok lah seperti biasa cuman kita akan berkolaborasi dengan UHAMK Got Talent jadi gimana keseluruhannya ikutin kita sampai selesai let's go nah sekarang kita udah dapet nih siswa-siswa atau siswi-siswi juga yang bakal kita ajak ngobrol di SMA Negeri Satu Padang Oke jadi langsungnya kita undang ada Nata dan Piching wedeh Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam say hi dulu dong sama kamera Halo Halo ini gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Nata Alhamdulillah sehat sehat ya ini kita sambil jalan aja kali ya Nah jujurnya saya tuh baru pertama kali datang ke Padang waktu di pesawat tuh ngeliat banyak banget bukit-bukit sampai lautannya tuh indah banget tapi Piching sama Nata Nata sendiri sering tuh jalan-jalan di daerah Padang Sering Sering Asli Padang kan Iya Asli Padang ini Asli juga Oh jadi nggak merantau ke Padang enggak Oh enggak ya Cuman kalau di Padang sendiri nih menurut Piching sama Nata apa sih yang menjadi ciri khas tuh yang bikin kangen banget sama Padang kalau dari Nata sih masakan-masakan Padang itu bikin kangen banget terus suasana di Padang juga beda dari kota-kota yang lain bedanya bedanya masyarakat di sini lebih ramah gitu lebih open gitu banget terus juga udara sama gimana keadaan lingkungannya juga bagus gitu nyaman ya kalau Piching sih tempat-tempat wisata emang mulai dari ada pantai terus tempat kemandian dan lain-lainnya yang ada di Padang contohnya ini ada pantai air manis disini ada juga pantai Padang dan ada ada di sini tuh bagus-bagus ya pasti ya mungkin nanti kita bakal kesana juga ya Nah terus kalau misalkan di Padang itu kira-kira makanan apa yang paling Piching suka deh rendang rendang itu udah pasti ya pasti ya kalau dendeng dan kawan-kawannya iya juga kikil-kikil iya juga Nata gimana kalau Nata sate Padang sate Padang wah parah sih malah gitu kalau misalkan apa sih kuah atau saus kita bilangnya kuah ya kuah ya kuah satenya tuh pas enak banget pedasnya pas ya kan nggak terlalu kental juga kayak gitu-gitu enak banget tapi kalau misalkan di Padang tuh sate Padang terbes dimana yang terbes tuh abang-abang jual pakai gerobak jalan-jalan di tiap gang gitu tapi kalau yang di restoran seranggede tuh nggak terlalu enak sih oh malah enaknya di gerobak-gerobak gitu ya oh iya bener-bener jadi rasa tradisional tuh lebih berasa gitu ya kalau Piching sendiri renang buatan rumah lah berarti buatan orang tua nih ya buatan boleh dong saya selalu dong boleh tapi selain makanannya nih tadi kan udah ngomongin soal pantai juga kan saya tuh pengen banget jalan-jalan ke Padang karena banyak banget bukit-bukitnya yang bagus itu bener nggak bener ada di dekat sini juga ada gunung Padang disini kalau Nata ada nggak rekomendasi tempat-tempat yang bisa kita datangin kalau di Padang paling yang pantai suka kalau ke bukit-bukit gunung sedikit sih di Padang nah kita suaranya lebih kencang lagi ya biar lebih semangatnya pasti pagi dong ya kan udah pada sarapan udah ya udah ya oke kalau misalkan nih kan jujur saya tuh baru pertama kali banget ke SMA Satu Padang nih boleh dong jelasin dong SMA Satu Padang tuh sekolah apa terus di dalamnya ada jurusan apa aja terus apa sih pembedanya dari SMA Satu Padang ini sama SMA SMA negeri yang lain SMA Satu Padang ini termasuk salah satu sekolah favorit SMA di Kota Padang iya karena di sini nih dulu sebelum ada zonasi ini lebih ketat penerimaannya oh gitu iya karena disini kan dulunya awal ada NEM dari nilai UN dan ada mandiri itu tuh yang bener-bener terbaik yang terpilih menjadi siswa dari SMA Satu Padang di sini juga alumni-alumninya dari teman-temannya juga banyak berprestasi gitu lah mulai dari akademik maupun non-akademik kalau di SMA Satu Padang ini ada dua jurusan ada IMPA ada IPS ada IMPA sama IPS ya nah kalau Nata sendiri ada nggak yang mau disampaikan tentang SMA Satu Padang sekolah Nata sendiri bedanya SMA Satu Padang sama SMA lain Nata lihat itu kedisiplinannya Bang jadi lebih ketat disini gimana kalau disini aturan kedisiplinan namanya Bang gimana cara berpakaian gimana cara datang ke sekolah terus disini juga menerapkan namanya 5S gitu Bang ada sopan, santun, salam, sapa, senyum jadi anak-anak SMA Satu Padang ini emang diajarkan untuk menerapkan 5S itu jadi kita nggak hanya fitur secara akademik tapi terbentuk juga ya mental dan karakternya ya manteng-manteng nah oke kita bisa lanjut jalan nih terus kira-kira nih di depan nih kan udah banyak taman-taman nih itu biasa sih dipakai buat apa aja sih sama teman-teman semua biasanya kalau misalnya pas pelajaran offline Bang ini tempat diskusi, belajar teman-teman kalau misalnya ada kerja kelompok atau apa biasanya dilakukan disini hmm kalau Nata sendiri biasanya kalau di dispansi ini nih biasanya dipakai buat apa? wajar kelompok juga atau yang lain? biasanya nunggu jemputan oh nunggu jemputan ya? nunggu pacar juga nggak? oh nggak punya pacar oh kira-kira sama pitching nggak? nggak mungkin abis ini ya? oh iya juga terus terus apa lagi? iya biasanya atau cerita-cerita sama teman-teman pulang sekolah, duduk sini gitu seru ya? seru banget terus juga saya tuh ngeliatnya kayak adem banget sejumut apalagi ngeliat lingkungannya kayak gini pasti motivasi belajar kita makin bertambah ya iya nah terus saya juga mau tau dong nih kalau pitching sendiri nih dari jurusan apa? IPA Bang IPA? pinter banget dong bisa dibilang gitu gampang sombong nih kalau Nata? IPA juga ini kalian bener-bener nggak ini nggak sih? maksudnya nggak ada gitu gitu? nggak oh profesional ya? profesional oh tapi selama ini pitching sama Nata di sekolah ini masih offline atau udah online? kami ngelaksanain offline ada satu semester satu setengah semester apaan? pas kelas 10 pas kelas 1 terus? libur 2 minggu keterusan sampai sekarang sampai sekarang? oh jadi kalian angkatan COVID ya? iya iya cuma sekarang berarti online nih? iya online tapi kenapa kalian ada di sini? sekarang kebetulan ada program seleksi OSIS namanya bahkan sekarang kami udah kelas 3 juga jadi pergantian pengurus lagi namanya sekarang di seleksi semua jadi ada pegiatan organisasi yang mengharuskan kalian hadir di sini ya Pak? itu berarti kalian ini adalah OSIS-OSISnya itu sendiri ya? iya kalau pitching sendiri dulu deh jabatannya apa? pitching ketua umum OSIS ketua umum OSIS wow dia temen tangan dong nah masa gak semangat dia? nah kalau Nata sendiri? kalau Nata ketua satunya ketua satunya temen tangan juga dong? nah ketua duanya ada juga? ada tapi lagi di ruangan tapi itu ketua satu ke dua ketua dua maksudnya wakil atau juga? iya bisa dibilang wakil gitu perpanjangan tangan ketua umumnya terus ada divisi-divisi lainnya? iya ada kalau di Semansa ini ada sepuluh sepuluh bidang sepuluh bidang? sepuluh bidang? coba bagi lima-lima deh pitching nyebutin lima Nathan nyebutin lima iya di sini ada sebenarnya bidang ini menaungi beberapa high school di Semansa jadi bidang satu itu tentang ketekuan kepada Tuhan Yang Maha Esa di bidang dua itu ada paski PMR di bidang tiga ada PMR di bidang empat itu yang menaungi tentang akademik ada olimpiade olimpiade di bidang lima itu menaungi tentang kepemimpinan lanjut bidang enam kalau bidang enam itu tentang kewirausahaan gimana? ada 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 kalau bidang tujuh tentang olahraga semacam olahraga ada kursa polis segala macam kalau bidang 8 itu yang menaungi tentang seni musik jadi taris segala macam bidang 9 tentang teknologi bang ada robotika ada robot juga ada desain grafis fotografi terus terakhir bidang 10 itu tentang bahasa ada bahasa jerman bahasa inggris sama bahasa dipang ada bahasa kalbur gak? oh gak ada cuman kalau yang udah saya lihat ya kan saya kan udah duluan lah daripada kalian iya desain grafis itu menurut saya itu berguna banget apalagi di masa covid kayak gini kan apa-apa online apa-apa butuh dilihat eye-catching segala macam bener kan nah itu tapi kalau misalkan peran OSIS sendiri nih sama fungsinya ada yang bisa jelasin siapa dulu? ayo kalau peran OSIS sendiri di SMA 1 ini yang utamanya tentunya untuk ngerangkul teman-teman di SMA 1 nya terus juga yang ngelaksanain apa aja program-program dari SMA 1 terus ibaratnya jadi jadi ketua lah di angkatannya gitu jadi yang megang angkatannya banget terus juga banyak juga program-program OSIS SMA 1 yang lumayan besar dan tingkatnya juga tinggi oke berarti banyak banget dong fansnya pitching sama Natani ini mungkin kalau Natani suruh pada follow-up KPMB doang bisa bisa ya bisa ya nah terus berarti kalau OSIS di SMA 1 Padang itu juga menaungi ya iya menaungi ya menaungi siswa-siswa terkait prestasi juga Kak iya nah coba dong ceritain prestasi-prestasi apa aja yang sudah dimiliki oleh SMA 1 Padang kayak yang dibilang tadi kan Bang ada 10 bidang jadi tiap bidang itu ada prestasinya masing-masing tapi yang mungkin jadi ikoniknya SMA 1 di bidang 4 kan bidang 4 itu bidang Olimpiade jadi SMA 1 Padang ini termasuk dari sekolah di Sumbar di Sumatera Barat yang ngirim perwakilannya untuk KSN kompetensi sains nasional dan beberapa tahun terakhir ada yang mendali dapat mendali dari KSN seterusnya mungkin ada di bidang 2 yang tentang paskibraka biasanya dari SMA 2 mengirim untuk paskibraka tingkat Kota Padang paskibraka tingkat provinsi dan nasional orang tau sendiri mungkin ada prestasi yang lupa disebutin sama Vicky? banyak sih Bang prestasi contohnya ada juga di bidang olahraga itu futsal disini ada namanya tim futsal swansha namanya swansha yang guns itu tuh sering merenang turnamen jadi iya banyak turnamen yang diikutinya terus lagi? paling banyak itu betar itu juga betar itu juga tapi disini basketnya gimana? soalnya saya nih basket nih jangan-jangan Vicky kenal basket juga? enggak oh bukan? tapi gimana? basketnya bagus juga gak? basket disini termasuk bagus untuk di tingkat Kota Padang tingkat Kota Padang? iya tapi kalau untuk keluar belum mungkin oh jadi masih ini ya juara internal gitu ya? iya nah soalnya nih kalau misalnya kita lihat di kiri itu ada eye catching banget nih ada ring basketnya terus disini ada berarti gore nya ya? iya gore gore sama satu ya orang fasilitas saya sangat mendukung ya mantap 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 nah terus tadi kalau misalkan bukan basket pitching sama nata nih schoolnya apa? kalau nata pas kibra pas kibra iya kalau pitching juga pas kibra sering jadi danton dong? bukan danton apa tuh? pengibar pengibar suka jadi pengibar pecaru juga gak? belum pengibar biasanya di pasukan tiang itu keren banget tuh soalnya saya juga dulu pernah ikut pas kibra juga kan bikin formasi-formasi kan keren banget nata juga kan pasti ngerasain pernah nah terus oke kita boleh maju lagi selama ini berarti pitching sama nata udah ngerasain sekolah online? iya udah pernah udah pernah udah pernah udah ngerasain offline juga tadi yang udah pitching ngomongin kan? iya perbedaannya apa jesi? nata ntar ntar dulu jauh banget sih bedanya bang kalo offline kan kita bisa langsung ngerasain misalnya kita belajar ini kita juga langsung bisa menerapkan apa yang kita dapetin tapi kalo online ya paling seputar gurunya masuk tugas atau kita zoom jadi cara menjelaskannya pun beda sama kalo kita belajarnya offline ke sekolah vibesnya juga beda gak bisa beda ya? iya kalo nata sendiri? kalo pitching eh nata pitching? kalo pitching paling kelebihannya tuh online tuh kan waktunya fleksibel oke tapi waktu yang fleksibel itu gak menuntut disiplin untuk siswa bang jadi banyak dari temen-temen yang kurang disiplin untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran gitu bang jadi guru juga kesulitan murid juga kesulitan gitu bang gak cuma murid guru juga dalam pemberian pembelajaran juga kesulitan karena kurangnya disiplin tapi kalo misalkan dari OSISnya sendiri nih ada gak dukungan buat siswa-siswa yang sedang belajar online? ada ada ya? apa tuh? kalo pemberian kuota gratis atau apa tuh? kemerin kuota gratis kan dari kemerin kuota gratis kan dari kemerin kuota gratis kan siapa tau kan sakit priamnya OSISMA Satu Padang tapi ada lagi ya? kalo dari OSISMA Satu Padang ini dia berkerjasama sama MPKnya sama MPKnya tuh ada namanya tuh aturan disiplin siswa disitu tuh dijelaskan lah apa karena sekarang online udah dibikin lah untuk menyesuaikan gimana mengambil absen secara online gimana izin secara online biar lebih tertata gimana temen-temen tuh saat belajar online bener-bener cuman pernah gak sih ngerasainnya kayak sekolah online nih terus temen-temen ada yang off-camp pas dibilang kenapa off-camp sorry pak sorry ibu lagi mental illness gitu gak ada ya? ada gak? kalo misalnya untuk off-camp mungkin pasti ada masih ada itu ada kejarin-kejarin lucu kan pasti ya? lupa Martin lupa Martin 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 kalau misalnya on-camp temen-temen saya nih biasanya ada yang kepalanya gak ada badannya ada karena kameranya suka nge-blur gitu itu macem-macem sih cuman kalo tadi kita ngomongin soal prestasinya nih itu kan banyak banget nih tapi yang paling mungkin sering dah ada gak sih kayak prestasi-prestasi tahunan atau bulanan yang jadi langganan yang selalu disikat sama semangat yang kayak kita bilang tadi bang ada dari olimpiade olimpiade yang paling jadi ikoniknya semangat 1 dilihat sama orang disumbar nih itu emang tentang akademik di bidang olimpiade jadi kalo misalkan pas olimpiade itu ketika ada nama semangat 1 mungkin yang lain udah insecure ya? bisa jadi udah udah deh pulang aja deh saking ini kan makanya saking seringnya mendapatkan juara dari situ kan iya oke oke nah boleh gak sih disebutin nama-nama temen-temen yang mungkin menjadi salah satu pemenang kalian gak ada mungkin yang terbaru ya bang yang terbaru yang melulus ke KSN ada tiga orang dari SMA Negeri Satu Padang yang lulus KSN ada tiga orang namanya itu Dimas Nabil Hamzah Siddiq sama Abdul oh itu ya wah keren banget berarti cowok ya? iya cowok wah keren keren banget biasanya kan yang terkenal kan cewek-ceweknya yang paling giat belajar kan yang cowok-cowoknya main tapi ini malah cowok-cowoknya yang berprestasi yang keren banget dan saya yakin juga cewek-ceweknya pasti banyak juga prestasi-prestasinya do oke nah tapi kalo misalkan nih soal pembagian waktu belajar soalnya kan kalian pas juga terus kalian ini juga apa namanya osis juga itu pasti sibuk banget dong tapi mungkin kita bakal ngebahasnya di tempat lain ada gak pitching salah satu tempat yang mesti kita jadiin buat ngobrol-ngobrol santai? ini di sana bang di jamur di jamur ya? oh namanya jamur? iya jamur oke boleh kita ke jamur deh jamur ya tempatnya kayak jamur nah tadi kan kita ngomongin soal pembagian waktu belajar nih kira-kira buat pitching sendiri tuh pembagian atau time management dari pitching itu gimana nih? kalo dari pitching sendiri kan bang karena pitching juga ada di organisasi karena sibuk mungkin lebih tepatnya tuh pitching skala prioritas prioritas mana yang harus didahulukan pada waktu tersebut gitu bang jadi pitching melihat ketika ada dua kegiatan yang tabrakan antara sekolah dengan organisasi mana yang lebih penting waktu itu dikerjakan itu yang dikerjakan dahulu oh bagus 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 jadi tergantung deadline-nya juga nah kalo Nanta sendiri? kalo Nanta juga sama bang gimana cara kita ngatur waktunya lagi bang misalnya ada kegiatan OSIS hari ini kan sekarang kan juga sekolahnya online jadi absence segala macam lewat HP jadi sebisa mungkin kalo misalnya masih bisa diselang-selingkan ngerjain tugas kerjain juga di sekolah gitu jadi OSIS jalan belajar juga jalan jadi mantep ya semuanya bisa terkoordinasi dengan baik ya tapi kalo weekend weekend tuh kalo ngapain sih tetep belajar kah ngerjain tugas kah atau ngapain kalo weekend? kalo fishing untuk sekarang belum less ya bang jadi weekend tuh waktunya istirahat istirahat di rumah gitu masih nongkrong-nongkrong gak teman? masih masih? oh masih ada waktu? masih kalo Nanta juga? masih ada bang kalo minggu Nanta isinya sama Jadwal Bimbo tuh bang karena emang Jadwal Less Nanta tuh hari Sabtu sama Minggu jadi hari Minggu mungkin gak ada weekend ada weekend ya sangat sibuknya tapi Nanta pernah di ini gak disindir sama temen? ah ah sibuk banget sering bang sering apalagi waktu kelas 2 sebelum kas 3 ini kan kalo kas 2 tuh jaman-jamannya cewek-cewek suka nongkrong jalan-jalan itu Nanta gak pernah bisa karena sibuk di outside jadi kayak ah sibuk banget gitu bener-bener tapi jangan lupa buat istirahat sih iya dan buat Nanta sama Piching saya saranin nikmatin hidup ya kan dan jangan pernah lupain kerja keras itu gak pernah ada yang bikin kita sia-sia mau Nanta bekerja keras kayak gimana terus eh Piching sorry kalo mau Piching bekerja keras kayak gimana Nanta kayak gimana itu pasti akan berbuah hasilnya ya terus mau nanya juga dong soal harapan deh harapan Piching ini kan kita kan ada disini karena UHAM KAGO Talent kan karena tadi Piching udah ngasih tau sama Nanta juga udah ngasih tau kalo OSIS itu menaungi mahasiswa dibidang prestasi juga begitupun juga UHAM KAGO Talent jadi UHAM KAGO Talent itu akan memberikan beasiswa full 100% kepada siswa-siswa berprestasi nah mungkin salah satunya nanti bisa terpilih dari semang satu padang ini jadi harapan Piching apa nih? kalo harapan Piching semoga dari temen-temen ada yang bisa masuk ke beasiswa UHAM KA untuk UHAM KAGO Talent sehingga bisa mengembangkan nanti minat dan bakatnya dan potensinya di UHAM KA gitu kalo buat harapan kedepan sendiri deh buat Piching apa? kalo Piching sih untuk temen-temen semuanya juga yang seangkatan sama Piching dimanapun semoga lulus di PTN yang diinginkan amin 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 di perguruan tinggi yang mereka inginkan ya dan yang pastinya tuh kalo perguruan tinggi harus pas lah sama passionnya bener gak? jangan ngikutin kata orang tua banget banget karena nanti jadi tertekan gitu harus bener-bener pilihan sendiri kalo Nata gimana? harapannya untuk UHAM KAGO Talent dan untuk Nata sendiri ke depannya? kalo harapan untuk UHAM KAGO Talentnya semoga ke depannya maksum sukses dan semoga juga dari SOA Satu Padang ada yang dapat beasiswa full dari sini terus untuk temen-temen yang udah kelas 12 yang kelas 3 SMA semangat belajarnya semoga juga dapat PTN yang diinginkan amin 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 kita doakan yang terbaik untuk temen-temen ya kalo tadi kita udah ngomongin soal harapan Piching sama Nata tentang UHAM KAGO Talent dan untuk harapan Piching dan temen-temen semua gantian deh ada harapan juga dari saya harapan saya adalah buat temen-temen yang sedang berjuang buat temen-temen yang sedang berkorban demi masa depannya teruslah berjuang dan jangan pernah lupa buat percaya apa yang kalian inginkan itu bisa tergapai tapi inget di dunia itu kita gak hanya cuma soal berjuang gak hanya cuma soal berkorban tapi di dunia itu juga harus bersyukur biar kita bisa tetap bahagia oke oke tadi kita udah ngomongin banyak hal tapi kayaknya kurang lengkap kalo misalkan kita gak ada games nih buat kalian berdua udah siap belum? siap siap ya? oke langsung aja Kak kita main gamesnya udah dikasih kan? gak boleh liat gak boleh liat oh gamesnya ini oke nah jadi ini kita biasanya menyebutnya itu U-Games U-Hamka Games jadi di U-Games kali ini kita bakal main pernah gak pernah? pernah gak? pernah pernah jadi gak? tau dong bakal kayak gimana? tau jadi kalo misal temen-temen yang gak tau dari tim kreatif kami udah nyiapin beberapa pertanyaan buat temen-temen jawab nih pernah atau gak pernah lalu mereka memberikan alasannya oke? jadi ketika nanti saya bertanya kalian langsung jawab dua-duanya secara spontan oke? pertanyaan pertama pernah gak kamu ngerasa sedih karena ada hal yang sulit dicapai? pernah serentak enggak gak serentak serentak ntar ngeliat ini atau dia pernah? masa saya gak pernah gitu ayo pernah pernah? oke Nata kenapa pernah? kalo misalnya udah belajar kerja keras tapi nilainya gak sesuai harapan itu sedih banget jadi kayak susah banget dicapai nilai yang dipengen gitu loh ada rasa kecewanya ya? ada banget kecewa banget kalo Pijing? pernah pas itu ada seleksi Pas Kibraka awalnya itu karena udah berlatih ternyata awalnya gak kepilih gitu bang oh seleksi Pas Kibraka dimana? Kota Bandang TPI bukan sih? tapi akhirnya lulus juga akhirnya di PPI kok bisa? karena pas itu tuh ada Pijing lulusnya tuh jadi kota bang untuk ke Sumber gak lulus gitu bang oh saya juga pernah soalnya ikut PPI di Jakarta Timur itu udah ngikut sampe Pantonghir hari ketiga hari terakhir dan itu gagal Alhamdulillah lulus di kota berarti ada yang meneruskan mantap Pijing nah pertanyaan kedua pernah gak kamu bikin satu sekolah heboh karena suatu hal? enggak pernah enggak pernah bohong kali enggak pernah 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 tapi heboh itu bukan suatu hal yang negatif terus ya iya bisa tau prestasi segala macem kayak gitu-gitu enggak mikir kan mikir kayak ada deh kayak ada deh ada enggak? enggak enggak masih aman ya aman lanjut enggak boleh lihat nih udah disiapin lagi oke pernah gak punya keinginan untuk jadi presiden di masa depan? pernah enggak pernah enggak pernah enggak pernah padahal anda bisa jadi wakilnya loh jadi enggak pernah nih pernah oh pernah kenapa? kalau Hucing itu cita-cita SD SD itu kepingin banget jadi presiden gitu serius? dari SD? SD kenapa? karena melihat untuk mungkin dari SD itu pengen aja memimpin gitu pengen kan ada dulu stigmanya dari Sumatera ini gak ada jadi presiden gitu wakil oh gitu? iya jadi pengen gitu jadi presiden pertama dari Sumatera jadi termotivasi ya? iya berarti kalau sekarang tuh sering jadi ketua kelas juga dong? iya pasti sering disuruh-suruh guru juga dong? hahaha pernah salah ya pernah kalau Nato sendiri kenapa? apa pasiennya bukan kesitu? bukan emang kayak enggak pernah aja mau jadi presiden bener tapi bisa jadi ahli statistik yang gue internasional loh amin yang mantan keren 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 lanjut ya pernah nggak ngerasa ada kekurangan di diri kamu yang jadi penghambat untuk berkembang? pernah pernah apa? siapa dulu nih? kalau Bicing kalau Bicing sih dulu tuh ngaret loh ngaret banget telat ya telat gitu kan jadi itu tuh kayak sering kena apa namanya tuh kena hukum lah kena terlambat gitu kan itu tuh kayak ngahambat kurang pedih jadinya karena terlambat terus itu dipanggil guru gitu kan jadi akhirnya berubah lah biar apalagi Bicing jadi ketua umum udah organisasi gitu kan dilatih untuk lebih disiplin maksudnya Alhamdulillah sekarang udah nggak udah nggak ya? oh oke oke berarti Bicing sendiri udah menemukan solusi dari masalah Bicing sendiri ya? mantap Nata kalau Nata? kalau Nata dulu lebih suka males-malesan sih bang ya kurang disiplin juga apalagi masalah tugas-tugas jadi itu sekarang sadar banget menghambat prestasi Nata buat kedepannya tapi Alhamdulillah sekarang udah lumayan berubah udah bukan lumayan lagi sih orang sibuk banget oke mantap 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 lanjut ya nih pernah nggak ada sesuatu yang bikin kamu semangat banget dalam melakuin hal apapun? apa? ada Nata dulu eh apa ya bang? pernah apa ini Fishing bang gimana? kalau semangat tuh kayak hal itu tuh bener-bener Fishing sukai bang kayak misalnya eh organisasi ini contohnya jadi emang organisasi dari kelas dari kelas aku tuh emang bener-bener suka aja gitu bang suka aja kalau misalnya nggak ada kerja tuh kayak nggak asik aja gitu bang oh jadi organisasi ini yang men-trigger Pitching buat jadi tetap semangat ya di sekolah ya iya oh mungkin kalau misalnya nggak ada organisasi yang Pitching sekarang menjalani kayak girongnya tuh jadi berkurang gitu kali ya iya oh bagus banget kalau Nata udah ketemu? udah aman ya? aman boleh langsung disampaikan kalau Nata yang bikin semangat itu makanan jadi kalau ada makanan tuh semangat aja terus kerja ada calon food vlogger nih iya makanan apa yang paling tinggi? semuanya semuanya? seriusan? iya seriusan susah ya berarti jajanin Nata ya? iya oke bagus 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 tapi kalau Nata kalau misalnya abis makan gini-gini gak? iya biasanya cewek itu kalau abis makan enak tuh gini-gini iya oh gitu loh berarti beneran cewek ya? beneran cewek ya oke lanjut pernah gak ngerasa prestasi yang udah diraih sampai saat ini bikin kamu terharu banget dan bangga sama diri sendiri? pernah sempak banget ya jawabnya ya siapa dulu nih? Nata lagi apa lagi? iya paling prestasi yang bikin Nata terharu tuh ya di OSIS bang kepilih jadi ketua satu itu kan cukup tinggi cukup berat lah bener-bener tanggung jawabnya tuh berat banget jadi ya terharu juga siswa-siswansa mau milih Nata jadi ketua satu OSIS mau mempercayai Nata ya? iya mempercayai Nata disini dan saya yakin kalian gak bakal nyesel sih kalau piching? kalau piching kalau sama-sama Nata kan gak asik asik banget kalau piching lulus di Pas Kiberaka Kota Padang karena bener-bener seleksinya susah gitu kan sampai pantaukir akhirnya lulus gitu pasti langsung sujud sukar gak sih? iya keren 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 lanjut ya lanjut nih pertanyaan terakhir udah siap gak? siap siap ya pernah gak ngasih dukungan ke diri sendiri? dan kalau pernah kayak gimana? pernah kayak gimana sih? kalau misalnya ngasih dukungan ke diri sendiri ayo semangat dong semangat banyak makanan di luar sana iya jadi kalau ngasih semangat tuh emang ngasih waktu buat makan aja kayaknya gitu oh gitu atau ajak temen jalan-jalan hari ini kita pergi makan yuk buat bikin semangat untuk besok oh jadi begitu cara iya gitu cara Nata untuk menyemangatin diri Nata sendiri ya? kalau ada cemilan terus moodnya jadi langsung berubah oh gitu wah gampang ya support sistemnya makanan ya keren 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 kalau pitching? kalau pitching sih kayak yang dibilang tadi organisasi gitu bang pitching kalau udah ngumpul sama temen udah ada temen ngobrol gitu bang itu tuh bisa bikin bangkitin mood bangkitin semangat gitu bang kalau misalnya udah sendiri pasti banyak banget yang dipikirin jadi sedih aja sendiri gitu bang tapi nih banyak pitching aja ya nih kalau misalnya pitching lagi down banget nih kata-kata motivasi yang biasa terucap dari diri pitching apa? masih banyak yang harus pitching kejar lagi gitu kalau Nata masih banyak yang harus dimakan lagi gitu gimana? ada ga? kalau Nata paling kayak gini bang udah ini gampang bisa kok gitu aja paling ga terlalu atau ga suka ga banyak kata-kata motivasi gimana oke 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 jadi realistis aja tapi dikerjain ya iya oke kalau gitu kita udah selesai gamesnya terima kasih buat Nata sama eh Nata sama pitching yang udah ngikut di acara ini tapi boleh dong Nata sama pitching ajakin temen-temen buat bergabung bersama wahangga let's go silahkan untuk temen-temen SMA yang kelas 3 terutama join dong di UHAMK Got Talent oke 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 Nata Nata lagi Nata 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 kembangkan kreatifin kamu terus tiga ayo gabung di UHAMK Got Talent mantap 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 oke kalau gitu terima kasih temen-temen yang udah ngikutin kita dari awal sampe akhir dan sekali lagi terima kasih buat Nata sama pitching yang udah boleh kita ajak ngobrol dan kalian emang seru-seru banget semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tergapai semua oke amin 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 ya robal alamin oke temen-temen jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sampai bertemu di konten-konten selanjutnya dadah